Pemirsa Kejanggalan secara psikologis menurut saksi ahli Antonia melihat bahwa Jessica tidak memberikan reaksi yang seharusnya pada saat Myrna mengalami rasa sakit. Tidak adanya reaksi bergegas untuk menolong temannya yang menghadapi masalah menimbulkan pertanyaan. Hal yang kemudian menjadi catatan kami adalah ketika Myrna minum kemudian sakit sampai kemudian pergi meninggalkan kafe. Jadi sebagai seorang teman yang mengharapkan sebuah pertemuan, sepanik apapun reaksi yang ditampilkan akan menunjukkan indikasi menolong korban. Dan ini yang tidak tampak di rekaman, sepanik apapun. Apa yang umumnya terjadi bentuk pertolongan itu? Apakah memanggil, memanggil atau berusaha membangunkan itu sebuah reaksi yang umum wajar terjadi? Ini yang saya amati dari video Pak. Jadi ketika, ini kan sudah ya proses yang tadi dengan meja itu sudah. Jadi ketika Myrna minum, mengisap minumannya dengan sedotan, kemudian mulai kipas-kipas dan kelihatan ada perubahan ekspresi wajah yang kelihatan langsung panik adalah honey. Jessica tenang sekali. Kalau kemudian itu dijadikan argumen bahwa dia juga panik sampai tidak bisa berkata-kata, ekspresi itu tidak tampak di wajahnya, gesturnya juga tidak. Waktu dia berjalan untuk pesan minum air putih, karena itu adalah logika umum sekali untuk menetralkan apapun yang diminum tadi, gerakannya juga terlalu santai. Jadi tidak ada kebergegasan yang umumnya ditampilkan orang siapapun juga bahkan bukan teman dalam situasi-situasi yang genting. Dan kemudian justru menarik diri, berdiri di luar. Ada keteran saksi sebelumnya menjelaskan juga adalah proses ketika terdakwa, korban terdakwa, kemudian suami korban yang, suami korban, saksi honey, dan korban ini berada dalam mobil, membawa korban dari Grand Indonesia Mall ke rumah sakit Abdi Waluyo. Di mana menurut keteran saksi Arief saat itu, saksi Arief sedang mengemudikan kendaraan mobilnya, terdakwa ini ada di samping. Terima kasih telah menonton!